Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Hari ini saya akan berkunjung ke Riam Ono Yang ada di wilayah desa Gandrung Oke, nah ini dia jalanannya Jalannya ini adalah jalan perusahaan Kita akan menuju ke arah sana Menuju ke arah Riam Riam Ono masih desa Gandrung juga lah Riam Ono masih desa Gandrung Nah ini bersama beberapa kawan Ini ada Riko, ada Ahong, ada Cecep Dua ini saya nggak tahu namanya nih Siapa namanya nih? Angga dengan Yopan Baru pernah ketemu di sini Kalau yang lain sudah sering Oke, kita lanjutkan menuju ke arah Riam Ono Kita lihat seperti apa suasana Riam Ono di sana Iya, ada beberapa rumah di sini RT4 Desa Gandrung Untuk menuju ke Riam Ono Kita melewati beberapa rumah di sini Iya, di sini juga ada jembatan darurat Oke, ada pos kamling juga Nah, ini dia Ada beberapa rumah di sini Rumah-rumah pun duduk RT406 Oke, ini adalah beberapa rumah Yang ada di RT4 Desa Gandrung Nah, ini kita tinggal di sini Tempat yang cukup asri Di bawah situ juga ada sungai sepertinya Nah, ini ada hal yang menarik di sini Bisa kawan-kawan lihat Ada lesung untuk menumbuk Nah, ini ada lesung untuk menumbuk padi atau beras untuk menjadi tepung Dan ini adalah kayu-kayu yang digunakan untuk kayu bakar Oke, kita tinggal di sini sebentar Nah, itu ada sungai Oke, nanti kita lanjutkan lagi menuju ke Riam Ono Kita masih berada di RT4 Desa Gandrung, Kecamatan Paku Ah, makan terus Ah Hong Isi tenaga, isi perut Iya, iya, iya Satu kalimat lagi Hong Orang jaya, orang bisa Ternyata untuk ke Riam Ono Kita berjalan kaki dari ujung sini Dari dekat rumah sini Kampung Ono Jadi, kita akan berjalan dari sini Berapa jauh berjalan ini? Mungkin ya, 15 menit lah Oh, sekitar 15 menit Dekat Oke, kita lanjutkan untuk berjalan dari sini Menuju ke Riam Ono Nah, ini trekking dari sini Berjalan kaki sekitar 15 menit Di bagian bawah sudah mulai terdengar suara arus sungai Walaupun Riamnya masih cukup jauh Oh, ada sungai di bawah Sungai ini nih, Nako Sungai Ono kah? Nah, sungai Ono Karena berada di dusun Ono Anak sungai Kikis Oke, seperti halnya sungai-sungai yang di pegunungan Nanti kawan-kawan akan lihat seperti apa Bentuknya Kayak sebentar lagi saya akan putar kamera saya Kawan-kawan akan lihat Kita masih belum sampai ke Riamnya Tetapi ini adalah Wow, bisa kawan-kawan lihat Batu-batu yang begitu besar Dan air yang sangat jernih Oke, ini dia Bagian dari Riam Ono Dan kita masih belum sampai ke Riamnya Sudah ada yang dicemukan nih Wow, kita akan trekking lagi melewati tepi sungai ini Seperti anak sungai Sungai Kikis Seperti sungai Kikis Batu-batu yang cukup besar Wow, cecep, jalanan licin Oke Kita masih trekking untuk menuju ke Riam Ono Nah, ini Segar sekali Sudah begitu lama Saya tidak berjalan Hutan Seperti ini Dan ini adalah aset dari kecamatan Paku Wow Ini batu yang cukup besar Oke, kita lanjutkan lagi Untuk berjalan Menuju ke Riam Ono Ada banyak kerikil-kerikil di sini Wow Menyenangkan sekali hari ini Jadi kita di sini Pada Tanggal 19 Juli Tahun 2024 Nah Wow Ada kerikil-kerikil yang besar Oke Kita trekking untuk menuju ke Riam Ono Kita akan lihat seperti apa bentuknya Karena saya masih belum pernah ke sini Riamnya tidak terlalu besar Kalau pernah saya lihat di foto Tetapi bentuknya menarik Uf, ya mor Uf, ya mor Uh, hati-hati, Cap. Uh, dalam. Riam-riam kecil. Ups, naik lagi. Melewati kayu-kayu yang besar. Riam-riam kecil di sana. Ada riam kecil di sana. Apa nama riamnya, Bapak Ahom? Riam kecil aja. Riam kecil aja namanya, kata Bapak Ahom. Hahaha. Oke, kita lanjutkan terus. Banyak sekali bekas-bekas kayu yang ada di sini. Wow. Oke. Wah. Banyak segeli geong-geong di bawah situ ya? Iya, banyak. Iya, itu bekas apa geong-geong itu, Om Ahom? Bekas kena air juga. Ah, iya, iya, iya. Hahaha. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini batu-batu besar. Wah, salah jalur aku. Nah, ini buat kawan-kawan yang tinggal di Kabupaten Barito Timur. Kita punya aset yang seperti ini. Yang ada di Kecamatan Paku. Tepatnya di Desa Ganrung. Masuk ke Dusun Ono. Dan cukup menyenangkan. Raking di sini untuk mencapai ke Riam Ono. Wow. Kita akan berjalan sebentar. Menyusuri sekitar 15 menit katanya dari depan. Aroma hutan yang sangat menyegarkan. Kita turun lagi. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di... Oh, sampai? Oh, ini Riam-nya. Riam Ono ini. Oke, nanti kita akan lihat dari bawah. Sepertinya kita sudah sampai di Riam Ono. Ini dia Riam Ono yang ada di Desa Ganrung. Dusun Ono. Kita sudah sampai tidak terlalu tinggi. Tetapi sangat indah dan airnya cukup jernih. Kita lihat dari atas. Nanti kita akan lihat dari bagian bawahnya. Boom. Iya. Ini dia. Tingginya tidak sampai 10 meter. Ini sekitar 8 atau... Ya, sekitar 7 atau 8 meter ke bawah. Riam Ono. Ada beberapa jalur trekking ke bawah. Nanti kita akan ke bawah. Kita ambil beberapa foto di sana. Inilah dia, kawan-kawan. Riam Ono. Yang sudah kita datangi. Betul. Perjalanannya ke sini sekitar 15 menit. Ini bersama Mas... Anggalah. Yopan. Mas Yopan. Mas Yopan. Nah. Dari Pangkan. Hipp... Airnya sebagainya. Oke... Ayo. gapapa bisa dikawatirin ke sini. Wuuuh... Oke ini Riam Ono kawan-kawan, saya akan ambil beberapa foto dan video disini Nanti kita akan turun ke bagian bawah Iya, saya akan ke bagian bawah dari Riam Ono Nah kita akan turun Kita lewat sini Kita akan lewat sini untuk menuju ke bagian bawah dari Riam Oke ini jalurnya Kita jari jalur yang ternyaman untuk turun Untuk trekkingnya agak sulit memang Oke licin sekali, benar-benar licin Oke saya harus lepas sepatu sepertinya Ini dia penampakannya dari samping sebelah kanan dari Riam ini Nah ini, uh Ya, Riam Ono, Dusun Ono, Desa Gandrum, Kecematan Paku, Kabupaten Barito Timur, Kalimantengah Kita sudah sampai disini pada tanggal 19 Juli tahun 2024 Air cukup kurut di bagian atas sehingga Riamnya tidak begitu tinggi Tapi kalau dia dalam, airnya ini juga sangat bagus Oke, nanti kita akan coba ambil beberapa foto ke bagian bawah Wow, keren lah kita ke bawah dulu Oke, di bagian bawah dari Riam ini cukup licin Mantap, ini ada di Riam Ono Nah ini kita akan ambil beberapa foto dari bawah Saya siapkan kameranya dulu, cukup licin Kita akan ke bagian bawah Pelan-pelan dulu berjalan Jadi ini untuk pertama kali saya bisa kesini Dan dibawa oleh Pak Riko ini Nah, kebetulan libur Diajaklah kita kesini Kita akan ambil beberapa foto dari Riam Ono Yuk, yuk, yuk Kita akan ambil beberapa foto sebentar Masih di Riam Ono Kita ambil beberapa foto Oke, kita belum turun ke bawah Ini adalah suasana dari Riam Ono Dan di sana ada si Ahong Oke, Riam Ono Sangat keren sekali Dan hari ini saya sudah sampai di sini Riam Ono Ya kawan-kawan, sekarang saya berada di bagian bawah dari Riam Ono Itu dia Riam Ono di atas sana Airnya mengalir ke bawah Tingginya ini sekitar 7 sampai 8 meter ke atas Ada beberapa undakan turunnya di atas Dan cukup menarik Walaupun airnya tidak terlalu dalam Dan tidak terlalu deras juga Tetapi ini sangat luar biasa Kita berada di sini Kita berada di sini Riam Ono Cukup baik untuk dikunjungi Dan sangat luar biasa Dan ini adalah aset dari kecamatan Paku Desa Gandrung Jalanannya ke sini tadi sudah Lumayan nyaman Walaupun ada satu titik yang Jalannya masih becek Oke, kita akan ambil beberapa foto Ini dia kawan-kawan Saya akan ambil foto Dari Riam Ono ini Oke Saya pakai slow speed Biar mendapat Foto yang cukup menarik Nah, ini bisa kawan-kawan lihat Kita ambil di bagian ini lagi Oke Kita ambil beberapa foto Dari Riam Ono Nah, hasilnya Luar biasa Nanti saya akan upload Oke kawan-kawan Inilah dia Riam Ono Dan saya sudah sampai ke sini hari ini Oke Bersama beberapa teman Terima kasih juga Saya sudah diajak ke sini Setelah dari sini Kita akan melanjutkan lagi Perjalanan kita Menuju ke beberapa titik Yang ada di Wilayah kecamatan Paku Dan kecamatan Dusun Tengah Ya kawan-kawan Terima kasih telah bersama saya Terima kasih telah menonton Channel Youtube saya Dari Riam Ono Saya Abdul Gapur Dayak Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya lagi